Hai Assalamualaikum dan ini ada request video ya dari Mas Faisal mendiam sama nyakuen motovlog tentang bagaimana menggabungkan antara equalizer 12V atau yang biasa di mobil truk dan lain-lain ini agar bisa dipakai di ampli konvensional di rumah sebetulnya sama saja seperti yang di video kemarin ya cuman ini membahas lebih detailnya tentang jatuh daya-nya ini kan menggunakan ground B plus remote artinya ini kalau di mobil itu ya ground ke bodi biasa B plus langsung ke aki remote ikut kunci kontak on jadi ini stand B aki terus-terus ini ikutnya kunci kontak cuman nanti di jemper aja B plus sama remote ini jemper aja nggak masalah terus ini power supply-nya ini kebetulan adanya ini ya buat contoh ya 12V 2A sebetulnya ya tidak harus seperti ini ya pakai trafo biasa trafo l-core gitu juga bisa yang outputnya 0 sama 12 tapi harus pakai diudah penyarah dulu berikutnya Hai terus pakai tambahan elcom ndak usah yang simetris yang linier juga bisa Hai ya langsung aja ini caranya ya begini ini ibaratnya trafonya soh dicolok nah ini pakai soket sambungan DC nah ini ini soket hai 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 bwaannya ini ya nanti masanya begini Hai jadi pinggir ground B plus remote tapi nantikan ini jadiin satu ground ke samping ini Hai samping Hai terus plusnya gini Hai ini contoh aja ya nanti ya harusnya pakai kabel terus dibuat ini udah disediakan biar rapi ini hai 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 Oke hai 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 nah eh kendu maaf ini cuman percontohan jadi agak kurang sempurna ya selamat menikmati hai 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 maksudnya lah ya Hai maaf ini agak kendung soketnya tapi kalau pakai kabel kenceng nah ini kalau udah nyala gini sudah bisa digunakan terus untuk penyambungannya ini misal kita mau pakai Hai Ampli Hai ini bisa beberapa channel ya Hai ini inputnya ini ini misalnya kita mau pakai PCD Hai Sisi dapet ini ya mainnya masuk sini output PCD dapet input flasher ini terus outputnya gini misalnya kalian punya mau pakai sistem subwoofer Hai dua poin satu itu ini speaker yang untuk Hai vokal dan lain-lain put found ayam khusus subwoofer Ampli khusus subwoofer tentunya dengan spekkel khusus subwoofer pakainya yang ini jadi nanti amplinya dua Hai ini buat Ampli yang vokal ini buat Ampli yang subwoofer ada setelahnya juga disini di sini bisa di setting frekuensi 90-60 watt di sebuah sebut karaoke juga tentunya Hai misal amplinya yang tidak ada coloan kliknya bisa pakai ini untuk harganya ya macam-macam ada yang 250-400an juga ada yang lebih lima lagi juga ada ini yang murah-murah hitungannya ini ya saya kira sudah cukup ya penjelasannya misal ada yang mau ditanyakan lagi bisa coret-coret di komentar aja ya kiranya sekian dulu Terima Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh